Rusak parah, kondisi jalan di Cilegon ini memprihatinkan. Kondisi rusaknya infrastruktur jalan di ruas Kelurahan Ciwedus menuju jalan lingkar selatan Cilegon menuai protes dan kekesalan warga setempat. Warga menilai, pemerintah kota Cilegon telah mengabaikan tanggung jawabnya atas kepentingan dan keselamatan warga dalam berkendara. Tampak kondisi sepanjang badan jalan dengan berbagai diameter dan kedalaman lubang jauh berbanding terbalik dengan kenyataan klaim pemerintah daerah soal capaian berbagai macam penghargaan. Martin Al-Qasim warga setempat mengatakan masyarakat ingin ada perawatan jalan. Apalagi saat ini menjelang Ramadan, di mana saat bulan suci aktivitas warga meningkat. Hal ini dilakukan agar masyarakat nyaman dalam beraktifitas, selain itu juga perawatan jalan guna mencegah terjadinya kecelakaan. Martin mengingatkan semula ruas jalan di lokasi itu akan dilakukan peningkatan atau betonisasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Cilegon setelah berdiskusi dan bersepakat dengan elemen warga setempat sekira dua tahun silam. Namun ternyata hingga kini tak kunjung diperbaiki. Warga berharap pemerintah kota Cilegon segera memperbaiki jalan di wilayah sekitar. Gilang Banten News TV melaporkan dari kota Cilegon. Dinas Pekerjaan Uiteng Terima kasih.